Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudara sekalian, kita masuk ke bagian terakhir dari video singkat mengenai 16 prinsip pendidikan kejuruan dan vokasi dari Dr. Proser Kita masuk ke nomor 12 Nomor 12 isinya adalah This teaching content applies so directly and specifically to the occupation that it has functioning value for this occupation only Ini kembali masih ke masalah konten Jadi tadi pertama di nomor 11 kita bicara mengenai konten yang harus didapat dari master pada occupation tersebut Jadi ahli pada pekerjaan tersebut Nomor 12, konten yang kemudian tadi sudah didapat dari ahli di occupation tersebut Itu disampaikan oleh Proser disini Itu demikian spesifiknya dan direct langsung Pada masing-masing occupation Jadi maksudnya gini Kalau misalnya selama ini kita sering Yang paling sering sebenarnya di perguruan tinggi ya Kita bikin mata kuliah, mata kuliah, mata kuliah Jadi ada mata kuliah tertentu yang boleh diambil Yang memang didesain general Bisa diambil oleh program studi ini, konsentrasi ini Boleh diambil juga oleh program studi ini, konsentrasi ini dan seterusnya Sehingga ada satu mata kuliah yang dipakai rami-rami Dipakai oleh berbagai program studi Bahkan dipakai oleh konsentrasi yang berbeda-beda Nah ini yang nomor 12 ini ditentang oleh Proser Prinsipnya demikian Jadi konten materi pembelajaran di dalam pendidikan kejuruan itu based on occupation Pada pekerjaan yang sangat spesifik Sehingga tidak dimungkinkan adanya materi belajar yang digabung-gabung Yang kemudian bisa dipakai oleh sana, dipakai oleh sini Dipakai juga oleh jurusan atau occupation yang lain Ya mungkin dalam kenyataannya bisa saja ya Ada beberapa materi dasar seperti matematika misalnya Tapi itu pun menurut saya Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Proser di nomor 12 ini Matematika misalnya Belum tentu akan spesifik bisa matematika untuk jurusan programming di IT Dengan matematika yang dipakai oleh jurusan network atau jaringan Pasti beda, tekanannya berbeda Nah disini yang dimaksud oleh Proser Jadi mesti hati-hati gitu loh Pada saat kita mendesain pembelajaran Pada saat kita menentukan materi pembelajaran Hati-hatilah Karena menurut Proser Setiap materi konten pembelajaran dalam pendidikan kejuruan Itu sangat spesifik Karena end in mindnya Endingnya adalah occupation Pekerjaan tertentu Oke Nah ini juga penting mungkin untuk Para pimpinan pendidikan Sekolah kejuruan Atau institusi pendidikan tinggi vokasi Untuk betul-betul sekali lagi Kita balik ke prinsip yang di awal tadi Dinyatakan bahwa Pada saat kita membuat program Pendidikan kejuruan atau vokasi Yang harus kita pikirkan Endingnya adalah occupation Pekerjaan Nah ini mungkin yang agak sedikit Sedikit bias Dengan kenyataan Atau realitas yang ada di dunia kerja saat ini Karena apa? Karena yang disebut sebagai occupation Atau pekerjaan itu Juga dinamis sifatnya Jadi sedemikian rupa Sehingga Katakanlah di dunia Bisnis multimedia Multimedia itu Kalau kita ngomong di SMK Ada satu jurusan Atau program keahlian Namanya multimedia Tapi kenyataannya di luar sana Multimedia itu udah fragmented Sangat Pekerjaan-pekerjaan yang tersedia di luar sana Itu fragmented Sudah terbagi-bagi Terpilah-pilah Menjadi pekerjaan-pekerjaan Yang sangat kecil Sangat spesifik Dan celakanya Pekerjaan-pekerjaan itu Berubah terus Sehingga bisa ada Bahwa pekerjaan tertentu Yang ada hari ini Tahun depan Mungkin udah geser Namanya beda Mencakup konten Dari pekerjaan awalnya Tapi ditambah dengan konten yang lain Nah ini yang menyebabkan Kemudian memang Kita di dunia pendidikan Kejuruan dan vokasi Pusing tujuh keliling Kalau mau mengaplikasikan Apa yang disampaikan oleh Dr. Proser ini Tapi saya tetap beranggapan Bahwa inilah sebenarnya Yang paling Ideal Kita memang tidak bisa Melihat terlalu panjang Jadi kita Ngomongnya Kalau di SMK ya Tiga tahun Based on pekerjaan Yang kita lihat Pada tahun pertama Atau tahun minus satu Sebelum program itu Didesain Ini untuk Meyakinkan kita Juga bahwa Materi atau konten Sesuai nomor 12 Yang disampaikan tadi Betul-betul spesifik Seperti yang dibutuhkan Oleh pekerjaan tertentu Nah ini Yang disampaikan oleh Dr. Proser Di nomor 12 Sangat spesifik Dan sangat direct Sifatnya Direct dan spesifik Konten itu direct dan spesifik Terhadap satu occupation tertentu Oke Kemudian kita masuk Nomor 13 13 The training needs Ini agak loncat dikit The training needs Of any groups Are met At the time They most require help And in the way That gives the most help Ini kita ngomong Training needs Atau Ya Mungkin tadi Hubungannya Dengan market demand Ini Kalau kita baca Bukunya Proser Tahun 50 itu Ada sedikit cerita Mengenai bagaimana Pada saat perang dunia Kedua Dan juga Pada perang dunia Kesatu Dimana Amerika Serikat Terlibat penuh Pada saat itu Untuk berperang Mereka Pada saat itu Mengaktifkan Memobilisir Hampir semua industri SDM Dan hampir semua sumber daya Untuk mendukung Perangnya mereka Jadi Di Industri-industri Pabrik-pabrik Yang ada hubungannya Dengan besi metal Baja Dialih Fungsikan Untuk mendukung Membuat alat-alat Perang Seperti tank Senjata Dan sebagainya Termasuk Di dalamnya Konversi Pekerjaan-pekerjaan Yang Pada saat itu Apa namanya Ada Dialihkan Semuanya Untuk Bekerja Di bidang Produksi Persenjataan Persenjataan Untuk mendukung Perangnya Amerika Serikat Pada saat Perang Dunia I Dan Perang Dunia II Jadi terdapat Suatu training needs Yang luar biasa besar Pada saat itu Dimana Sekolah-sekolah Kejuruan Yang ada di Amerika Serikat Diarahkan Untuk Mencetak Sebanyak-banyaknya Tenaga Pekerja Teknisi Di bidang Persenjataan Nah ini Training needs Ini yang disebut sebagai Training needs Atau market demand Agak Blur sebenarnya Training needs Dan market demand Keliatannya Proser melihatnya Sebagai sesuatu Yang mirip-mirip Walaupun sebenarnya Kalau kita ngomong Agak lebih detil Training needs Mungkin lebih Spesifik Market demand Lebih ke pekerjaannya Nah kalau di nomor 13 Ngomongnya training needs Jadi Kebutuhan Pembelajarannya Seperti apa Itu Memang Apa namanya Ditentukan oleh Group Di luar Kalau saya lihat Dunia kerja di luar Dan Mereka memang Sangat membutuhkan Apa namanya Kompetensi yang 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 dibuat Atau kita lakukan Di dunia Kejuruan ini Jadi training needs Any group Are met In the time They most require Jadi ada disini Unsur time Atau unsur Waktu Dimana kita Mesti hati-hati juga Kalau kita lihat Nomor 13 ini Jadi kita harus Memperhitungkan Bahwa apa yang Kita cetak Itu pada saat Nanti 3 tahun Jadi Itu sesuai Dengan kebutuhannya Jangan kemudian Kebutuhan itu Adanya sekarang Kita buatkan Lulusnya baru 3 tahun lagi 3 tahun lagi Kebutuhan itu Sudah tidak ada Dan in the way That gives The most help Jadi itu berhubungan Dengan waktu Ada satu waktu Dimana memang Dunia kerja Sangat membutuhkan Apa namanya Bantuan dari dunia pendidikan Untuk mensupply Satu jenis pekerjaan SDM Atau SDM Satu jenis pekerjaan Tertentu Ya kita harus lihat Harus mampu Mengatur timingnya Jangan sampai Kemudian kita Supply pada waktu Yang salah Dan kemudian juga Dengan Kriteria Standar Kompetensi Yang juga tidak Sesuai dengan Yang diharapkan Jadi nomor 13 Poin intinya Time Dan Training needs Jadi training needs Harus dilihat Sesuai dengan Kebutuhan Dan waktu Pada saat Kebutuhan itu ada Nomor 13 Saudara-saudara sekalian Kemudian nomor 14 Kita akan masuk The particular characteristics Of those it serves Are considered Both in methods Of instruction And in personal relations With learners Nah ini nomor 14 Saya yakin Sebenarnya di kalangan Dunia pendidik Kita sudah tahu semua ya Ini berhubungan dengan Relationship Sebenarnya ya Antara pendidik Guru, instructor, dosen Dan sebagainya Namanya apa Bisa saja Apa saja Hubungan yang dibangun Antara mereka ini Dengan para muridnya Para mahasiswanya Para trainee-nya Para siswanya Jadi harus dibangun Satu hubungan Di mana pendidik Di mana pendidik harus mengerti Karakteristik Dari para siswa Dan mahasiswanya Sehingga pendidik bisa Menyesuaikan Metode pembelajaran Methods of instruction Dan membangun Personal relationship Membangun hubungan pribadi Dengan para pembelajar tersebut Siswa Mahasiswa Jadi nomor 4 ini Orang Amerika Dr. Proser Dia lihat ini Kita di Indonesia Yang orangnya sebenarnya Ya hubungan antar manusia Itu lebih Lebih dilihat Sebagai sesuatu hal Yang lebih tinggi value-nya Di masyarakat ya Kita hargai sekali Hubungan antar manusia Tapi kita sendiri Suka lupa Justru di dalam dunia pendidikan Kita mengabaikan Nilai-nilai ini Disinilah pentingnya Bagaimana membangun Suatu suasana Yang baik Kondusif Agar terjadi Hubungan yang baik Dan Apa ya Hubungannya Ya mendukung Hubungan yang mendukung Suatu hubungan yang Mesra Bukan mesra Dalam hal yang negatif Yang lain Mesra bagaimana Siswa Mendapat suatu Atau mahasiswa Mendapat suatu Suasana yang betul-betul Menyenangkan Membuat mereka Nyaman Karena mereka tahu Dengan baik Bahwa para pendidik Mereka Adalah orang-orang Yang baik juga Yang mampu Mau Membangun komunikasi Membangun Hubungan personal Yang baik Dan disini Kemudian Pendidik juga Harus mampu Melihat karakteristik Dan menyesuaikan Metode-metode Pembelajaran kita Dengan karakteristik Anak didik kita Ya memang selalu Pertanyaannya Wah pak Kalau anak didik saya Ratusan Kemudian satu persatu Dengan karakternya Kemudian harus disesuaikan Ya gimana Tapi tenang saja Saya tahu persis Di banyak institusi Di banyak sekolah Mereka menerapkan Hal semacam ini Terjadi pembagian Kelompok Ini pendidikan Kejuruan Pendidikan Vokasi loh Kita tidak harus Memberikan pembelajaran Di depan 40-30 siswa Seperti di SMA SMP Kita bisa membuat Kelompok-kelompok Belajar Based on project Kita bisa membuat Penugasan-penugasan Tertentu Grupnya diatur Bagi yang mungkin Punya keahlian ini Dikelompokkan Dua-tiga orang Empat-lima orang Mau sepuluh orang Boleh Jadi sangat Sangat fleksibel Kita di dunia Pendidikan Kejuruan Dan vokasi Jadi nomor 14 Menurut saya Sangat relevan Sekali Bagaimana kita Harus mampu Dari awal Melihat karakteristik Para siswa kita Mahasiswa kita Dan kemudian Membuat Satu metode Pembelajaran Instruction method Yang betul-betul Disesuaikan Buat kelompok Buat penugasan Tertentu Sesuai dengan Ciri-ciri kelompok Masing-masing Dan sebagainya Dan yang terpenting Nomor 14 Build personal relationship Hubungan pribadi Yang baik Di dalam sekolah Antara pendidik Management Dengan para Siswa dan mahasiswa Oke Kemudian nomor 15 Nomor 2 Dari terakhir Ini sedikit Menyinggung Masalah Administration Bukan berarti Ditaruh di belakang Tapi tidak penting Tapi menurut saya Ini penting Jadi The administration Is elastic And fluid Saya pikir mungkin Kita ambil Terjemahan bebas Sajalah ya Bahwa administrasi Pendidikan Itu penting sekali Jadi administrasi Harus elastic Dan fluid Artinya disini Harus Elastis Dan tidak kaku Nah ini mungkin Penting disampaikan Disini Karena hampir Semua administrasi Di tempat Di kita Di institusi pendidikan Di sekolah-sekolah Itu relatif kaku Saya kalau ketemu Sama orang tata usaha Di sekolah Atau orang bagian Akademik Di Apa namanya Di kampus-kampus Itu Kesannya kaku Jujur saja Semua harus menurut Peraturan Kan gitu Tapi disini Proser menyebutkan Administration Elastic and fluid Artinya ya Tidak kaku Fluid artinya cair ya Elastic artinya elastis Gampang Jadi harus menyesuaikan Dengan keadaan Karena apa Karena kalau kita Lihat dari nomor 1 sampai 14 Memperlihatkan Bahwa pendidikan Kejuruan dan Vokasi Jelas berbeda Dengan pendidikan Umum Ini adalah pendidikan Yang sangat Dinamis Kita harus siap Menerima segala Perubahan Termasuk bahkan Mengkat PHK guru-guru Yang memang Sudah Apa namanya Jurusannya Tidak dibutuhkan Di dunia kerja Misalnya Atau bahkan Kemudian Merubah Kurikulumnya Setiap saat Merubah Buku Pembelajarannya Mengubah Setting Kelasnya Mengubah Mungkin Tata cara Pembayaran Karena mungkin Kita menyesuaikan Dengan materi Yang ada Materinya Berubah Mungkin Biaya sekolahnya Berubah Biaya pendidikannya Berubah Jadi administrasi Tidak boleh Menjadi penghalang Karena kekakuan Nah ini Mutlak perlu Kalau saya baca Mungkin ya Kalau kita ngomong Dianalogikan Nomor 15 ini Masalah administrasi Kalau di pendidikan umum Beda isinya Kalau di pendidikan umum Mungkin istinya Di administration Harus Kaku Karena memang Ada sesuatu yang dijaga Di situ Di pendidikan umum Dan nilai-nilai tertentu Yang ingin dijaga Tapi kalau di pendidikan Kejuruan dan vokasi Tidak Justru harus dinamis Jangan sampai Administrasi Tata usaha Akademik Atau apalah Namanya Kemudian Menjadi penghalang Oke Teman hati-hati Nomor 15 Hati-hatilah Menangkapnya Jangan kemudian Dilihat sebagai Sesuatu yang Terlalu Apa namanya Luz ya Terlalu lepas Dan kemudian Wah kalau gitu Administrasi Tidak penting Wah salah Administrasi Harus tetap kuat Harus tetap penting Tapi dibuat Sedemikian rupa Agar mampu Mengikuti Dinamika Fleksibilitas Yang terjadi Di dalam Proses pembelajaran Dan di dalam Sistem pendidikan Yang kita buat Di dalam Pendidikan kejuruan Dan vokasi ini Oke itu Poin 15 ya Penting sekali Kemudian yang terakhir Last but not least Juga Profesor berbicara Mengenai Biaya Pembiayaan Kata kuncinya Fund Pembiayaan Jadi pembiayaan Yang disediakan Untuk pendidikan Vokasi Harus Mampu Ya At least Minimal Menyelenggarakan Satu pelatihan Yang dia sebut Good Training Ya Kalau saya Ngomong ya Mungkin Standar Pembelajaran Ini ngomongnya Mungkin karena disini Global ya Jangan sampai Kemudian Pembiayaan Terlalu sedikit Sehingga kita harus Mengorbankan Banyak hal Sehingga pelatihan Pelatihan Yang kita Selenggarakan Tidak mampu Mencapai Standar-standar Yang kita harapkan Jadi Fund penting Tidak boleh Terlalu sedikit Jadi harus Mampu pada level Tertentu Men-support Sistem Pembelajaran Yang standar Dan wajar Seperti Yang diharapkan Oleh dunia kerja Mungkin demikian Nah mungkin kita sudah Sampai di akhir Dari episode Mengenai 16 Prinsip Proser ini Saya betul-betul berharap Bahwa apa yang saya Sampaikan Bisa bermanfaat Bagi Anda semua Tentu saja 16 prinsip ini Dibuat di Amerika Serikat Tahun 40-50 Belum tentu cocok Dengan kita Ada banyak hal Yang bisa didiskusikan Silahkan Kunjungi blog saya Juga Berikan komentar Anda Melalui YouTube Atau blog tersebut Terima kasih atas perhatian Anda Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih atas perhatian Anda